Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Sedang melakukan latihan militer besar-besaran di lepas pantainya Yakni di seberang Taiwan, Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022 Latihan ini diselenggarakan di tengah gencarnya isu rencana kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan Sebelumnya, Beijing telah memperingatkan Ketua DPR Amerika Serikat tersebut Untuk membatalkan kemungkinan rencananya mengunjungi Taiwan Menurut laporan Sinhua via Associated Press Tentara Pembebasan Rakyat PLA China telah menggelar Latihan tembakan langsung di dekat Kepulauan Pintan Pesisir Provinsi Fujian pada pukul 8 hingga pukul 21 waktu setempat Badan Keamanan Maritim China telah menerditkan peringatan Bagi kapal-kapal untuk menjauhi area tersebut Karena pada latihan militer seperti ini Umumnya tentara China akan melibatkan artileri Pengumuman PLA sendiri tidak merinci apakah latihan tersebut juga melibatkan rudal, jet tempur, atau senjata lain Akan tetapi, sampai saat ini Pelosi belum mengkonfirmasi apakah ia jadi berkunjung ke Taiwan dalam waktu dekat ini Pelosi sendiri merupakan salah satu pemimpin dari tiga cabang pemerintahan Amerika Serikat Posisinya setara dengan Presiden Joe Biden dalam konteks ini Oleh karena itu, China memperingatkan Pelosi agar tidak mengunjungi Taipei Karena menganggap Taiwan tidak berhak menjalin hubungan luar negeri Sebelumnya, Presiden China Xi Jinping juga telah memperingatkan mitranya dari AS, Joe Biden Melalui panggilan telepon soal campur tangan eksternal dalam urusan Beijing dengan pulau itu China mengatakan, Taiwan tidak memiliki hak untuk melakukan hubungan luar negeri Lagi pula, mereka melihat kunjungan para pejabat Amerika sebagai dorongan bagi pulau itu Untuk meresmikan kemerdekaan de facto yang telah berusia puluhan tahun Kementerian Pertahanan China telah memperingatkan Washington minggu ini Untuk tidak mengizinkan Pelosi, yang setara dengan Biden itu untuk mengunjungi Taiwan Bahkan seorang juru bicara mengatakan, militer China akan mengambil langkah-langkah kuat Yang tidak ditentukan untuk menghentikan kegiatan pro-kemerdekaan Taiwan Saat ini militer China telah menerbangkan beberapa jet tempur Dan pesawat pembom milik mereka di dekat Taiwan Taiwan dan China berpisah sejak tahun 1949 setelah Perang Saudara yang berakhir dengan kemenangan komunis di daratan Kedua pemerintah mengatakan, mereka adalah satu negara, tetapi tidak setuju atas kepemimpinan nasional Mereka tidak memiliki hubungan resmi, tetapi dihubungkan oleh miliaran dolar dalam perdagangan dan investasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!